Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengajak seluruh masyarakat transportasi di Aceh untuk secara bersama menjaga kapal KMP BRR agar dapat terus laik jalan, sehingga semakin maksimal melayani masyarakat dan wisatawan yang akan melakukan pelayaran. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh dalam sambutan singkatnya pada acara penanda tanganan prasasti renovasi KMP BRR di area parkir KMP BRR yang sedang sandar di Pelabuhan Ulele Minggu 26 Desember 2021 pagi. Ada sedikit pesan pada prasasti ini, membangunnya tidak mudah, merawatnya jauh lebih sulit. Semoga ini bisa menjadi sarana pengingat bagi kita semua bahwa menjaga dan merawat KMP BRR adalah tugas kita semua sebagai bentuk dukungan pada kelancaran transportasi dan kemajuan pariwisata di Aceh. Sebelum penanda tanganan prasasti, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi menjelaskan bahwa KMP BRR sudah beroperasi sejak tahun 2009. Sebelum renovasi, kapal ini telah melayani pelayaran Ulele Sabang selama 12 tahun. Sejumlah renovasi telah kita lakukan di bagian atas untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang dan mendukung kemajuan pariwisata terutama di perairan Sabang. Kita telah menambahkan sejumlah bangku dan meja yang nyaman untuk menikmati matahari terbit maupun terbenam saat pelayaran Ujar Junaidi.